selanjutnya ada pertanyaan Yusat bagaimana fikih ketika fikih sholat ketika umroh atau haji apakah kita sholat seperti biasa yaitu tidak dikosor kecuali saat berangkat atau pulang dan bagaimana dengan hukum sholat sunnah ketika kita umroh atau haji sedang umroh pertanyaannya umroh ya atau haji disini juga sumroh atau haji bagaimana ini antum sholat dimana kalau antum sholat di masjid di masjid nabawi berarti antum harus ikut imam kan sholat sempurna tidak sempurna nah shayy utamin ditanya mana yang lebih utama shayy ketika saya safar sholat sendirian mengkosor atau sholat berjamaah tapi tidak mengkosor kata shayy utamin sholat berjamaah tidak mengkosor lebih utama maka kalau misalnya antum sholat di masjid di haram dan sholat di belakang imam yang mukim berarti antum tidak mengkosor maka atas pendapat yang roji antum tetap lagi disunahkan sholat sunnah rohatif apalagi sholat sunnah dimana di masjid di haram pahalannya besar sekali sholat di masjid di haram kata rasulullah seratus ribu kali lipat bayangkan ya ya nah like Terima kasih telah menonton